Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit penjelasan tentang kisah perjalanan. Hidup dari ilmuwan penemuan terbesar di dunia. Beliau merupakan penemu teori relatifitas. Dan mempunyai sumbangan pikiran besar bagi perkembangan di dunia sains. Fisika. Beliau bernama Albert Einstein. Saksikan videonya sampai selesai. Ilmuwan satu ini merupakan sosok yang paling dikenal dunia di abad ini. Banyak yang mencari kisah, profil atau biografi singkat mengenai Albert Einstein. Albert Einstein diketahui merupakan seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas. Sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia sejajar dengan Sir Isaac Newton. Dia mengemukakan teori relatifitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan. Mekanika kuantum. Mekanika statistik. Dan kosmologi. Albert Einstein juga yang merupakan dalang dari tercipianya bom terkuat di dunia yaitu bom atom yang membuat Jepang menyerah pada tahun 1945. Namun dibalik itu ia juga menunjukkan penyesalan akibat dari bom atom tersebut. Beliau dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Setelah teori relatifitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Di masa tuanya, keterkenalannya, melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah dan dalam budaya populer. Kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jenius. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1999, Einstein dinamakan orang abad ini oleh majalah Time. Kepopulerannya juga membuat nama Einstein digunakan secara luas dalam iklan dan barang dagangan lain. Dan akhirnya, Albert Einstein didaftarkan sebagai merek dagang. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Setelah teori relatifitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan, di masa tuanya, keterkenalannya, melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah dan dalam budaya populer. Kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jenius. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1999, Einstein dinamakan orang abad ini oleh majalah Time. Kepopulerannya juga, membuat nama Einstein digunakan secara luas dalam iklan dan barang dagangan lain. Dan akhirnya, Albert Einstein didaftarkan sebagai merek dagang. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Masa kecil Einstein, Einstein dilahirkan di Ulem di Wurtembek, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur. Stuttgart, bapaknya bernama Hermann Einstein, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia. Dan ibunya bernama Pauline. Mereka menikah di Stuttgart, Bethchanstadt. Keluarga mereka keturunan Yahudi. Albert disekolahkan di sekolah katolik dan atas keinginan ibunya dia diberi pelajaran. Biola, pada umur 5, ayahnya menunjukkan kompas kantung. Dan Einstein menyadari bahwa sesuatu di ruang yang kosong, ini beraksi terhadap jarum di kompas tersebut. Dia kemudian menjelaskan pengalamannya ini sebagai salah satu saat yang paling menggugah dalam hidupnya. Meskipun dia membuat model dan alat mekanik sebagai hobi, dia dianggap sebagai pelajar yang lambat. Kemungkinan disebabkan oleh disleksia, sifat, pemalu, atau karena struktur yang jarang dan tidak biasa pada otaknya. Diteliti setelah kematiannya. Dicap bodoh sewaktu kecil. Di waktu kecilnya Albert Einstein nampak terbelakang karena kemampuan bicaranya. Amat terlambat. Wataknya pendiam dan suka bermain seorang diri. Bulan November tahun 1981 lahir adik perempuannya yang diberi nama Maja. Sampai usia, 7 tahun Albert Einstein suka marah dan melempar barang, termasuk kepada adiknya. Minat dan kecintaannya pada bidang ilmu fisika muncul pada usia 5 tahun. Ketika sedang, terbaring lemah karena sakit. Ayahnya menghadiahinya sebuah kompas. Albert kecil terpesona oleh keajaiban kompas tersebut. Sehingga ia membulatkan tekadnya. Untuk membuka tabir misteri yang menyelimuti keagungan dan kebesaran alam. Meskipun pendiam dan tidak suka bermain dengan teman-temannya. Albert Einstein. Tetap mampu berprestasi di sekolahnya. Rapotnya bagus dan ia menjadi juara kelas. Selain bersekolah dan menggeluti sains. Kegiatan Albert hanyalah bermain musik dan berduet dengan ibunya memainkan karya-karya Mozart dan Beethoven. Masa remaja Einstein. Sejarah Albert Einstein sangat menarik untuk disimak. Einstein menghabiskan masa kuliahnya di ETH E.J. Noisise Technische Hochschule. Pada usia 21 tahun, Albert dinyatakan lulus. Setelah lulus, Albert Einstein berusaha melamar pekerjaan sebagai asisten dosen. Tetapi ditolak. Akhirnya Albert mendapat pekerjaan sementara sebagai guru di SMA. Kemudian dia mendapat pekerjaan di kantor paten di Kotaben. Selama masa itu Albert tetap mengembangkan ilmu fisikanya. Dia kemudian diberikan penghargaan untuk teori relatifitasnya karena kelambatannya ini. Dan berkata dengan berpikir dalam tentang ruang dan waktu dari anak-anak lainnya. Dia mampu mengembangkan kepandayan yang lebih berkembang. Pendapat lainnya berkembang belakangan ini tentang perkembangan mentalnya adalah dia menderita sindrom Asperger, sebuah kondisi yang berhubungan dengan autisme. Einstein mulai belajar matematika pada umur 12 tahun. Ada gosip bahwa dia gagal dalam matematika dalam jengjang pendidikannya. Tetapi ini tidak benar, penggantian. Dalam penilaian membuat bingung pada tahun berikutnya. Dua pamannya membantu mengembangkan ketertarikannya terhadap dunia intelek pada masa akhir kanak-kanaknya. Dan awal remaja dengan memberikan usulan dan buku tentang sains dan matematika. Pada tahun 1894, dikarenakan kegagalan bisnis elektrokimia ayahnya, Einstein pindah. Dari Munich ke Pavia, Italia, dekat Milan. Albert tetap tinggal untuk menyelesaikan sekolah. Menyelesaikan satu semester sebelum. Bergabung kembali dengan keluarganya di Pavia. Kegagalannya dalam seni liberal dalam. Tes masuk E. Genosise Technise Hossule Institut Teknologi Swiss Federal. Di. Surih pada tahun berikutnya adalah sebuah langkah mundur dia oleh keluarganya. Dikirim ke Araw, Swiss, untuk menyelesaikan sekolah menengahnya. Di mana dia menerima diploma pada tahun 1896. Dalam biografi Albert Einstein, diketahui ia beberapa kali mendaftar di E. Genosise Technise Hossule. Pada tahun berikutnya, dia melepas kewarganegaraan Wurtembek. Dan menjadi tak bekewarganegaraan. Pada 1898, Einstein menemui dan jatuh cinta kepada Mileva Marik, seorang Serbia. Yang merupakan teman kelasnya, juga teman Nikola Tesla. Mileva kemudian menjadi istri Albert Einstein. Pada tahun 1900, dia diberikan gelar untuk mengajar oleh E. Genosise Technise Hossule dan diterima sebagai warga negara Swiss pada 1901. Selama masa ini Einstein mendiskusikan ketertarikannya terhadap sains kepada teman-teman dekatnya, termasuk Mileva. Dia dan Mileva memiliki seorang putri, bernama Lieserl. Lahir dalam bulan Januari tahun 1902. Lieserl. Pada waktu itu, dianggap tidak legal karena orang tuanya tidak menikah. Einstein menemukan teori relatifitas. Pada saat kelulusannya Einstein tidak dapat menemukan pekerjaan mengajar. Keterburuannya sebagai orang yang mudah membuat marah profesornya. Ayah seorang teman kelas menolongnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten teknik. Pemeriksa di kantor patent Swiss adalah tahun 1902. Di sana, Einstein menilai aplikasi patent penemu untuk alat yang memerlukan pengetahuan fisika. Dia juga belajar, menyadari pentingnya aplikasi dibanding dengan penjelasan yang buruk. Dan belajar dari Direktur bagaimana menjelaskan dirinya secara benar. Dia kadang-kadang membetulkan desain mereka dan juga mengevaluasi kepraktisan hasil kerja mereka. Einstein menikahi Mileva pada tanggal 6 Januari tahun 1903. Pernikahan Einstein dengan Mileva, seorang matematikawan, adalah pendamping pribadi dan kepandaian. Pada tanggal 14 Mei tahun 1904, anak Albert Einstein lahir. Ia adalah anak pertama dari Mileva. Bernama Hans Albert Einstein. Lahir. Pada 1904. Posisi Einstein di kantor patent Swiss menjadi tetap. Dia mendapatkan gelar dokter setelah menyerahkan tesis, Ein. Neue Bestimung der Molecule Dimensionen. On a New Determination of Molecular Dimensions. Dalam tahun 1905 dari Universitas Zürich. Karya-karya Einstein. Tahun 1905 adalah tahun penuh prestasi bagi Albert. Karena pada tahun tersebut, Einstein banyak menghasilkan karya-karya yang cemerlang. Ada pun karya-karya. Dan penemuan Albert Einstein adalah sebagai berikut. Maret tahun 1905. Paper tentang aplikasi ekipartisi pada peristiwa radiasi. Tulisan ini merupakan pengantar hipotesa kuantum cahaya dengan berdasarkan pada statistik. Boltesman. Penjelasan efek fotolistrik pada paper inilah yang memberinya. Hadiah Nobel pada tahun 1922. April tahun 1905. Desertasi doktoralnya tentang penentuan baru ukuran-ukuran molekul. Einstein memperoleh gelar pehadnya dari Universitas Zürich. Mei tahun 1905. Papernya tentang Gerak Brown. Juni tahun 1905. Papernya yang tersohor. Yaitu tentang teori relatifitas khusus. Dimuat. Analender Pisik dengan judul Zür Elektrodynamik Bewekter. Kerper elektrodinamika benda bergerak. September tahun 1905. Kelanjutan papernya bulan Juni yang sampai pada kesimpulan rumus. Termahsyurnya. Yaitu bahwa masa sebuah benda adalah ukuran. Kandungan energinya. Adalah laju cahaya di ruang hampa 300 ribu. Kilometer per detik. Masa memiliki kesetaraan dengan energi. Sebuah fakta yang membuka peluang. Berkembangnya proyek tenaga nuklir di kemudian hari. Satu gram masa dengan. Demikian setara dengan energi yang dapat memasok kebutuhan listrik 3 ribu rumah. Berdaya 900 Watt selama setahun penuh. Suatu jumlah energi yang luar biasa. Besarnya. Di tahun yang sama dia menulis 4 artikel yang memberikan dasar fisika. Modern. Tanpa banyak sastra sains yang dapat ia tunjuk atau banyak kolega dalam sains. Yang dapat ia diskusikan tentang teorinya. Banyak fisikawan setuju bahwa ketiga tesis itu tentang gerak Brownian efek. Fotoelektrik. Dan relatifitas spesial pantas mendapat penghargaan Nobel. Tetapi hanya. Tesis tentang efek fotoelektrik yang mendapatkan penghargaan tersebut. Ini adalah sebuah ironi. Bukan hanya karena Einstein lebih tahu banyak tentang. Relativitas. Tetapi juga karena efek fotoelektrik adalah sebuah fenomena kuantum. Dan. Einstein menjadi terbebas dari jalan dalam teori kuantum. Yang membuat tesisnya luar biasa adalah. Dalam setiap kasus. Einstein dengan yakin. Mengambil ide dari teori fisika ke konsekuensi logis. Dan berhasil menjelaskan hasil. Eksperimen yang membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Dia. Menyerahkan tesis-tesisnya ke. Analender Fisik. Mereka biasanya ditujukan kepada. Anus Mirabilis Papers. Dari latin. Tahun luar. Biasa. Persatuan Fisika Murni dan aplikasi EUPAP. Merencanakan untuk. Merayakan 100 tahun publikasi pekerjaan Einstein di tahun 1905 sebagai tahun fisika 2005. Einstein dan gerakan BROWNIAN. Di artikel pertamanya di tahun 1905 bernama. On the Motion Required by the. Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in A Stationary Liquid. Mencakup penelitian tentang gerakan Brownian. Menggunakan teori kinetik cairan yang. Pada saat itu kontroversial. Dia menetapkan bahwa fenomena. Yang masih kurang. Penjelasan yang memuaskan setelah beberapa dekade setelah ia pertama kali diamati. Memberikan bukti empirik atas dasar pengamatan dan eksperimen. Kenyataan pada atom. Dan juga meminjamkan keyakinan pada mekanika statistika. Yang pada saat itu juga. Kontroversial. Sebelum tesis ini. Atom dikenal sebagai konsep yang berguan. Tetapi. Fisikawan dan kimiawan berdebat dengan sengit apakah atom benar suatu benda yang. Nyata. Diskusi statistik Einstein tentang kelakuan atom memberikan pelaku eksperimen. Sebuah cara untuk menghitung atom hanya dengan melihat melalui mikroskop biasa. Wilhelm Oswald. Seorang pemimpin sekolah anti-atom. Kemudian memberi tahu Arnold. Sommerfeld bahwa ia telah berkonversi kepada penjelasan komplit Einstein tentang gerakan Brownian. Meraih Nobel. Tahun 1909. Albert Einstein diangkat sebagai profesor di Universitas Zürich. Tahun 1915. Ia menyelesaikan kedua teori relatifitasnya. Penghargaan tertinggi atas kerja. Kerasnya sejak kecil terbayar dengan diraihnya hadiah Nobel pada tahun 1921 di bidang ilmu fisika. Selain itu Albert juga mengembangkan teori kuantum dan teori medan menyatu. Pada tahun 1933. Albert beserta keluarganya pindah ke Amerika Serikat karena. Khawatir kegiatan ilmiahnya. Baik sebagai pengajar ataupun sebagai peneliti. Terganggu. Tahun 1941. Ia mengucapkan sumpah sebagai warga negara Amerika Serikat. Karena ketenaran dan ketulusannya dalam membantu orang lain yang kesulitan. Albert ditawari menjadi presiden Israel yang kedua. Namun jabatan ini ditolaknya. Karena ia merasa tidak mempunyai kompetensi di bidang itu. Einstein wafat. Akhirnya pada tanggal 18 April tahun 1955. Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia. Dalam biografi Albert Einstein. Diketahui Albert Einstein sempat bersedih dan menyesal dalam hati karena karya. Besarnya, teori relatifitas umum dan khusus digunakan sebagai inspirasi untuk membuat bom atom. Bom inilah yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia II berlangsung. Ia dikatakan sangat menyesal telah menulis surat untuk Presiden Roosevelt yang menjelaskan tentang bom atom. Itulah informasi singkat mengenai biografi dan profil Albert Einstein. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar.